Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mensomasi tim kuasa hukum Gubernur Lukas NMB. Kuasa hukum Lukas NMB menuding Paulus Waterpau terlibat pendetapan tersangka kliennya oleh KPK. Paulus Waterpau meminta kepada tim kuasa hukum NMB untuk segera memberikan klarifikasi dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak, maka dirinya akan melaporkan kuasa hukum NMB atas dugaan pencemaran nama baik. Paulus menambahkan, tim kuasa hukum seharusnya fokus menghadapi proses hukum berlangsung dan bukan membangun wacana tanpa bukti yang jelas. Kalau sudah terkirat dalam dugaan tidak pidana penyelewengan maupun tidak pidana korupsi, ya hadapi saja. jangan terus dikait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain. Kalau beliau-beliau masih memuacanakan itu bicara politik, ini tidak ada penerbangan hukum. Ini jangan politisir begitu? Ini tidak boleh diprodukisir. Sudah, kita sudah sumasi. Kita beri waktu 2x24 jam, mereka jawab apa, kalau tidak kita akan laporkan. Sebelumnya, pengacara lukas NMB, Stefanus Roy Renning, menyebut ada politisasi dalam kasus yang menjerat kliennya. Pengacara NMB juga menyebut nama Paulus Waterpau terkait adanya permintaan Paulus menjadi wakil gubernur Papua menggantikan Clement Tinal yang meninggal dunia. Jadi itu dimulai, di mana Pak Lukas waktu itu dapat tekanan dari Pak Gunawan, Budi Gunawan, untuk menantangani pernyataan Paulus Tenang, bahwa Pak Lukas harus menerima Pak Warpau menjadi menjadi jalur mati lukas nombornya. Sementara itu, setelah pemanggilan KPK yang kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB, situasi dan kondisi di Jayapura kondusif dan perjalanan normal. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa yang mungkin terjadi jika KPK melakukan jemput paksa pada Gubernur Lukas NMB, polisi melakukan penambahan personel sebanyak tiga SSK ke Jayapura. Kita stand back-an anggota-anggota kita untuk mengantisipasi jika perubahan situasi ini setiap saat bisa ternyata. Sudah ada tiga SSK yang datang dari Sulawesi Utara dan Ambon, yaitu pola terdekat. yang setiap saat untuk memberikan penguatan-penguatan kepada Gubernur Papua. terima kasih telah menonton!